bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa mentabiakum biisan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyibah wa amalan mutaqabbalah puji syukur kita panjatkan pada Allah salawat dan salam mungkin-mungkin tercura pada jenungan kita kami besar Nabi Agung Muhammad salam Allah wassalam baik nggak apa-apa sekalian wara jamaah kita pagi ini lanjut lagi pembahasan kitab puluhkulumorom karya Imam Ibn Hajar al-sekolah ini dari hadis masih pembahasan tentang sifat sholat nabi terakhir kita bahas anggota-anggota sujud hadis 318 saya disebutkan ada perintah kita bersujud pada tujuh anggota tubuh yaitu dahi jidat termasuk juga hidung terus kedua telapak tangan lalu kedua lutut lalu kedua ujung kaki totalnya ada tujuh lalu kita lihat hadis 319 dari Ibnu Buhayna semoga dibaca Dari Ibnu Buhayna radiyallahu anhu bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam apabila sucud merenggangkan kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya mutafakun alaihi di bawahnya lagi adis 320 Dari Albarak bin Azib radiyallahu anhu bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda apabila engkau sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku-sikumu diriwayatkan oleh muslim dari salis 321 wa'an wa'ilibni husrin radiyallahu anhu anan nabi salallahu alaihi wassalam kana ida raka'a faraja baina asabi'ihi wa'idha sajada dhamma asabi'ahu rawahul hakimu dari wa'il bin hujr radiyallahu anhu bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam apabila ruku merenggangkan jari-jarinya dan apabila sujud merapatkan jari-jarinya diriwayatkan oleh al-hakim satu lagi dari Aisyah 322 wa'an aisyata radiyallahu anha qalat ra'aitu rasulullah salallahu alaihi wassalam yusali mutarabba'an rawahul nasaiyu wa sahahahu ibnu huzaimata dari aisyah radiyallahu anha berkata aku melihat rasulullah salallahu alaihi wassalam solat dengan duduk bersilah diriwayatkan oleh Anasai dan disohihkan oleh Ibnu Khuzzaimah lihat kita masih seputar tentang masalah suci dari Ibnu Buhayna radiyallahu anhu Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza salla farroja baina yadaihi hatta yabdu hatta yabdu bayadu iptaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau merenggangkan kedua tangannya dibuka saat sujud nih dibuka kedua tangannya hatta yabdu sampai nampak putihnya ketiak beliau jadi tangannya dibuka terus dari albarra bin azib radiyallahu anhumah call dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi sabda iza sajadta fadok kafaika warfa mirfaqaika jika engkau sujud maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua siku mu siku diangkat ruahu muslim hadis diriwayatkan oleh Imam muslim jadi dua-duanya ini hadis yang sahih nah sekarang kita lihat faedah saking hadis dua hadis tadi itu membicarakan tentang sujud yang satu itu membicarakan tentang tangan itu diangkat direnggangkan sampai ketiak itu terlihat kita ambil kesimpulan disyariatkan cara sujud disyariatkan cara sujud dengan tiga cara berikut disyariatkan cara sujud dengan tiga cara berikut satu menjauhkan tangan dari apa ini dari sisi badan menjauhkan menjauhkan kedua tangan dari sisi badan kalau hikmahnya sini para ulama terangkan tangannya dibuat buka seperti ini supaya tidak terlihat seperti orang males kalau tangan dari sisi badan kalau tangannya cuma gini saja tanda malas itu kalau tangannya dibuat terbuka ini tanda dia itu menjauhi sifat kasal wal futur malas dan kurang semangat sampai-sampai disini sebutkan dalam hadis yang lainnya itu berkata istri Nabi SAW karena Nabi SAW itu kalau sujud andai saja ada seekor kambing itu mau lewat itu bisa lewat tanda apa berarti ya beliau buka itu tadi terus sekarang cara yang kedua yang mesti ada saat sujud sujud meletakkan kedua telapak tangan di lantai meletakkan kedua telapak tangan di lantai dan ingat ya kedua telapak tangan ini masuk kemarin anggota-anggota sujud 7 jika anggota sujud ada berapa? 7 kemudian cara yang ketiga mengangkat ini apa ini? siku dari lantai mengangkat siku dari lantai ini juga diantara tujuannya bisa dicatat tujuannya juga biar tidak menyerupai cara sujudnya anjing cara duduknya anjing anjing gimana? ini ini seikutnya pas di tanah ya tidak ada anjing pas lagi duduk dan lagi tiduran dia angkat seperti ini tidak? dan hadis sebutkan ini tidak ada anjing yang ada anjing menyerupai ini bersikap pertengahan ketika sujud dan janganlah menyerupai siku seperti anjing itu menaruhnya ketika duduk atau ketika tidur dan di sini juga jadi tanda kalau cara sholat cara kita itu berlaku cara kita itu bergerak berpenampilan duduk tidur nah itu ada beberapa yang Nabi SAW itu larang supaya tidak menyerupai hewan yang Nabi SAW itu larang supaya tidak menyerupai hewan jadi tujuannya itu apalagi di sini disifati dengan anjing anjing sudah identik dengan suatu yang jelek disifati dengan itu menunjukkan bahwasanya sifat-sifat hewan tidak boleh kita serupai nah sekarang kita lihat hadis saking tadi sudah 319 320 ampun itu sama 320 jika Nabi SAW itu sejud beliau itu letakkan kedua tangan telapak tangan dan mengangkat apa kedua siku nah di sini dua hadis tadi sekarang kita lihat hadis Nabi SAW warna wabila rokok merenggangkan jari-jarinya dan ketika subju beliau merapatkan jari-jarinya kalau rukuk pegang dengkul pegang lutut nah jarinya dibuka dia pegang lututnya kalau sucut jari-jari tangan dalam keadaan apa? rapat hadis ini diriwayatkan oleh imam hakim hadis ini dihasankan oleh Al-Hitami Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini sahih namun imam Ibn Hajar dalam bulugul marom cuma menyebutkan rawawul hakim hadis ini diriwayatkan oleh imam hakim tanpa memberikan penilaian dan hadis ini juga punya penguat dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri r.a tentang sifat sholat Nabi s.a.w disebutkan dalam hadis tersebut kemudian ketika sujud merenggangkan jari tangannya tangannya diletakkan di lutut dan merenggangkan jari-jarinya sekarang kita lihat faedah saking hadis hadis ini menunjukkan disunahkan dua keadaan ya disunahkan merenggangkan jari ketika rokok merenggangkan jari jemari ketika rokok apa tujuannya kalau ketika rokok disini katakan oleh Sheikh Abdullah Al-Fauzan ini supaya ketika rokok ini supaya ketika rokok itu makin kokoh dan akhirnya punggung itu bisa rata dengan kepala akhirnya apa punggung bisa rata dengan kepala dan itu yang dituntut kalau kita itu melakukan rokok kemudian keadaan yang kedua adalah ketika sujud jari jemari diapain tadi dirapatkan jari jemari tadi dirapatkan dan tangan tadi kan kita angkat apa tujuannya disini dikatakan oleh Sheikh Abdullah Al-Fauzan supaya tangan benar-benar menghadap kiblat kalau tangannya terbuka gini kan gak jelas ya ini jari jari ini mata mana nih namun kalau ini dirapatkan kiblat disitu maka arahnya juga ke situ jadi jelas mengarah kiblat dan memang dalam beberapa ritual ibadah kita diperintahkan menghadap kiblat contoh satu tadi sujud tadi sholat dua kapan menghadap kiblat lagi nyembeli nyembeli apa kemarin kurban diarahkan ke kiblat direbahkan sisi apa kiri terus nanti badannya itu dihadapkan ke arah kiblat terus kapan lagi doa berdoa angkat tangan menghadap kiblat walaupun bukan syarat seandainya di waktu lain mau berdoa tidak menghadap kiblat sah namun abdulnya itu cari kiblat menghadap kiblat ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kiblatnya doa itu adalah langit ini mungkin ketika dia berdoa diangkat tangan ini yang benar hadisnya tidak tepat untuk itu kiblatnya doa yang benar adalah tetap arah kiblat seperti kita sholat arah sholat itu kemana arah sholat itu kemana ya berdoa juga seperti itu maka angkat tangan seperti ini tangannya dihadapkan ke arah kiblat atau dihadapkan ke muka dan ini juga arahnya ke arah kiblat jadi ada beberapa tempat tadi ya sholat terus nyembeli terus berdoa ada lagi baca al-quran cari arah kiblat tidur juga tidur bagaimana baring ke kanan terus kepalanya nanti dimana kalau gitu utara kaki ini pendang selatan ya kan ini juga dianjurkan sujud syukur juga sama disunahkan juga menghadap kiblat namun ada satu hal yang dihindari ketika itu tidak boleh menghadap kiblat yaitu saat buang hajat untuk menghormati arah saat buang hajat kita menghadapnya pokoknya selain menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali kalau di kamar mandi disitu sudah ada tembok maka tembok itu sudah jadi penghalang kalau dalam masyarakat syafi bedakan dua kalau dia buang hajat ketika di tempat terbuka dibedakan dengan di tempat tertutup kalau tempat terbuka kapan di samping truknya di samping ban kenalas samping pohon samping pohon terbuka kan terbuka ya orang seperti hewan ya maksudnya ya nggak boleh tempat terbuka apa yang dilakukan tadi kalau tempat terbuka hindari menghadap kiblat atau membelakanginya kalau orang sudah kepepat kayak gitu nggak mikir-mikir itu ya wesh alhamdulillah pertama dia itu tidak mikir arah yang kedua asal nutup kalau asal nutup apa yang terjadi najis najisnya nggak diperhatikan kalau yang kedua ini malah parah kebanyakan siksa kubur itu dikarenakan kencing dikarenakan kencing terus yang kedua kalau di tempat tertutup ibnu Umar itu pernah datang ke rumah haksa ketika itu dia naik ke atas lihat nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang hajat namun itu di tempat tertutup ketika ketika itu beliau membelakangi kiblat ya beliau membelakangi kiblat maka para ulama simpulkan oh ini kalau dalam bangunan dalam toilet dalam kamar mandi berarti tidak masalah karena sudah ter halang beda kalau di tempat ter buka di sehra di padang pasir kalau kiblat bingung kiblat bingung cari dulu diampet dulu baru ini lepas tidak boleh kadang-kadang harus tersiko siapa suruh buang harus gitu karena resiko tempat terbuka kalau tempat tertutup tadi masih perselisian pendapat ulama kalau tempat terbuka tadi harus bakat ini tidak boleh kan lihat arah matahari matahari pasti tengah bingung lagi ya tunggu matahari tergelincit dulu baru pipis matahari tidak bisa cari kamar mandi cari resiko muka apa nyemplung di segora terus ini apa gitu udah itu tadi tentang ada yang kita diperintahkan menghadap kiblat ada yang tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya kalau tidak boleh tadi ketika kapan buang hajat air kecil apapun air besar di tempat terbuka kalau yang diperintahkan untuk menghadap kiblat tadi macam-macam sholat doa menyembeli baca quran tidur mengubur jenazah sama mengubur jenazah maksudnya kayak tidur tadi ya dalam keadaan ini diantaranya itu yang diperintahkan menghadap kiblat nah sekarang satu hadis lagi saking Aisyah radiyallahu anha kalat Aisyah mengatakan ra'aytu Rasulullah s.a.w yusolli mutarabbian aku melihat Rasulullah s.a.w salat mutarabbian dalam keadaan duduk bersilah duduk bersilah paham itu mutarabbian sekarang kita lihat dulu hadisnya sini dikatakan ruahun nasai dirawatkan oleh imam nasai wa sahaw ibn khuzaimah disahikan oleh imam ibn khuzaimah hadis ini sahih disahikan oleh syial bani ini jadi dalil kita lihat faedahnya para ulama mengatakan yang abdol ketika sholat ini terutama sholat untuk orang sakit untuk menggantikan posisi berdiri seseorang duduk maka duduknya dengan cara duduk bersilah ingat ya kalau sakit kan dia gak mampu berdiri gak mampu berdiri misalnya dia gak mampu berdiri maka dia lakukan sholat tadi kalau tidak mampu berdiri apa duduk nah duduknya gimana bersilah nah disini diterangkan oleh syabdullah fauzan tentang cara duduk bersilah sini yaitu menjadikan batin al-qadam bagian dalam kaki kanan kaki kanan berada di paha kaki kiri paha mana paha paha kaki kiri dan menjadikan bagian dalam kaki kiri berada pada bagian paha kaki kanan coba gitu berarti bersilah kan terus kemudian telapak tangan diletakkan pada rukbah lutut nah gitu nah posisi kayak gini untuk membedakan duduk sebagai pengganti berdiri dengan duduk kita sujud duduk antara dua sujud jadi beda kalau seandainya orang sholat itu sama coba lihat kalau sakit ini kan kalau kita duduk sujud biasa duduk antara dua sujud gini kan betul ya kalau kita mau gantikan saya gak bisa berdiri saya pengen sholat sambil duduk maka posisi berdiri saya buat kayak gini ya kan tadi ini posisi saya baca surat al-fatihah sama surat setelah al-fatihah terus ruko agak turun terus bangkit gitu ya terus sujud turun sujud kayak biasa terus nah duduk antara dua sujud kan jadi beda kayak gini jadi misalnya ada yang mau ngikuti kita sholat dia tau atau ada yang melihat kita sholat oh duduk antara dua sujud kalau jeningan kayak gini semuanya duduknya kayak gini semuanya orang gak tau itu posisinya apa posisi lagi baca surat atau posisi lagi duduk antara dua sujud nah biar beda tadi gimana untuk gantikan berdiri duduknya siloh ini bisa bisa gini bisa gini nah sama saja bukan kayak gitu orang yang tadi kita baca keterangan orang yang ngelan tersesok sulit jodoh ini ini sekali lagi gantikan posisi apa tadi berdiri lagi baca surat sedangkan kalau dulu antara dua sujud ya kayak biasa kakinnya tegak paham ya ini penting dengan kuasai sholat ketika sakit kayak gini biar kalau besok misalnya sakit kalau darullah sakit paham ya kalau seandainya yang duduk tadi gak bisa lagi ya nanti selonjor misalnya sholat juga bisa gini ya segini kakinya gak bisa diteko namun kalau dia masih bisa ya gini tadi kita akan lagi pelajari itu terus lihat itu tadi ya sifat tarobu tadi duduknya namanya apa tadi tarobu tarobu tadi duduk silo tadi ini untuk gantikan posisi ber diri nah disini katakan oleh Sheikh Abdullah Fauzan is islaukana muftarishan lam yakun hunaka farkun bainal julusi fi mahalihi wabainal julusi lazi huwa badalun minal qiyam kalau semua duduknya saat orang sholat tadi semuanya duduknya itu iftiros kayak tadi duduk antara dua sujud maka tidak ada perbedaan antara duduk tadi dengan duduk pengganti dari berdiri ditambahkan lagi kenapa duduknya bersilah disini dikatakan oleh para ulama kata Sheikh Abdullah Fauzan karena duduk bersilah itu lebih enak orang itu rehatnya enak orang itu khusyuknya juga enak dibanding dengan duduk antara dua sujud tadi kakinya mesti ditekuk tadi ini kan agak lebih berat apalagi orang sakit ini agak berat ini makanya duduk ketika tahiyat awal begini namun kalau tahiyat akhir sudah keluar kenapa kok keluar ini lebih enak lebih bisa lama dibandingkan dengan tadi karena ini masih ditekan ada suatu yang ditekan yang kiri ditekan jadi setiap gerakan sholat berarti sudah ada pelajaran kok kayak gini kok kayak gini gitu ya mau bilang senam juga orang yang lagu musik ya tadi ya karena ditambahkan situ diberi catatan kenapa kok duduk bersilah karena lebih rehat dan lebih khusyuk beda kalau duduknya iftiros nadi kalau duduknya iftiros lebih cepat capek sakit dia gak bisa lama-lama apalagi kalau dia lagi baca bacaan panjang seperti lagi sholat malam sini kata Syedullah karena sholat malam kan diajurkan apa bacaannya apa surat apa panjang nah tetap disini katakan diberi catatan sekarang seandainya duduknya gak bersilah pun tetap sah ya berarti tadi lihat kondisi mampunya apa gak bisa dibawa ini gak ke kursi ya dia gak duduk bersilah suruh duduk ke bawah gak bisa duduk di tempat tidurnya juga gimana pak wah juga sama gak bisa harus pakai kursi nah berarti pakai kursi gini ini kan gak pakai syarat tadi duduk kayak gitu boleh disini tadi ya solat dengan keadaan bagaimanapun ketika kapan tadi sakit itu sah karena apa bertakwala kepada Allah semampu kalian juga disini Nabi SAW katakan soli ko iman fa ilam testati fa ko idan solatlah dalam keadaan ber diri jika tidak mampu solatlah dalam keadaan apa duduk solat dalam keadaan berdiri kalau tidak mampu itu duduk dan nanti kalau pembahasan lengkapnya saat pembahasan solat untuk musafir dan solat untuk orang sakit solat untuk musafir dan solat untuk orang sakit itu baru disinggung saja tentang duduk antara dua sujud dengan pengganti berdiri tadi berarti kesimpulannya solat itu tetap ada meskipun sakit betul tidak kalau orang sakit orang mikir terutama orang yang malah solat malah moring nanti malah solat tidak mungkin suruh sholat sambil duduk orang mikir dia tidak mikir ini solat keadaan apapun sakit suruh sholat tidak suruh sampai dia dalam keadaan misalnya ini masih sadar namun keadaan ini tidak gerak semua ini tangan tidak gerak ini badan tidak bisa gerak kaki tidak bisa gerak habis kecelakaan tapi masih bisa mikir yang penting komat kamit dia sholat dengan isyarat nanti dia bayangkan untuk berdirinya gimana terus rukunya gimana terus sejudnya gimana gitu ya mungkin mungkin sakit parah gitu namun seandainya ya kan siap-siap apapun kan diterima orang guru betal betul ada pertanyaan ya waalaikum assalam warah warga yang pertama bolehkah menjadi imam sementara imam tidak maksud sholat 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 nah taip imam nya duduk berat tinggi nganggak kursi apa silau tadi nah kursi misalnya kalau ini cuma sunnah saja ya kalau imam nya itu ini posisinya duduk kursi ini ya imam situ maka makmum kalau imam sudah dari awal seperti itu berarti makmum juga boleh seperti itu duduk kalau mau berdiri pun tidak masalah kalau dari awal namun kalau imam nya di awal sudah berdiri tengah tengah gak kuat akhirnya dia duduk maka makmum tidak ikut duduk di tengah tengah lanjut posisi seperti berdiri namun untuk mengikuti ini gak wajib kenapa diterangkan kayak tadi karena abu sosial pernah kejadian pertama kali abu bakar yang imami abu bakar tahu mungkin ada teguran dari sahabat ketika sholat nabi sallallam datang kan posisi nabi kan imam utama maka ketika itu abu bakar mundur nabi sallallam maju nabi sholat dalam keadaan tidak berdiri maka yang lainnya tetap lanjutkan dalam keadaan berdiri nabi sallallam tidak dalam keadaan berdiri gak bisa sakit boleh seperti itu boleh jadi tadi cuma anjuran saja kalau mau sama pun gak masalah terus ada lagi kalau mau bilang ria ya tetap dia berangkat juga ketahuan itu gak mungkin kalau haji itu mau sembunyi sembunyi ya tetap ketahuan kok bapak elunga kenangan tidak gak mungkin gak mungkin gak oh gak mungkin tetap juga sama jadi kalau adanya acara tadi ya itu gak masalah itu cuma tradisi dan yang kedua yang perlu ditimbang timbang satu gak ada amalan khusus contoh orang moco yasinan ahlil yang kedua itu gak ada azan misalnya mau keluar diazani di ikomai gak ada ini gak ada tentunan jadi gak boleh tambah-tambah dengan ritual yang tidak ada tentunan kalau sekadar pengajian terus dia pamin gak masalah nah itu gak perlu jadi kalau cuma sekadar pengajian terus memberitahu gitu biar orang-orang tahu kenapa pemberitahuan ini bisa tetap ada biar ada yang punya urusan dengan dia masalah utang bisa nakih gitu masalah-masalah seperti ini bisa ini atau dia buat salah ada yang merasa dizolimi juga dia bisa minta maaf karena masalahnya pergi haji lebih berat dibandingkan dengan pergi biasa sasa saja kembali ke masalah urfiah gitu ada lagi dari mana oh itu bisnis Indonesia saking kemenang gitu itu bukan bisnis Saudi kalau di Indonesia akhirnya orang berakat raji itu diantar pakai sholawat oh itu kan cuma salah paham saja jendingan yang salah paham yang lainnya enggak ada lagi sami bukan ain hamidan 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 kalau itu masuk bacaan sami Allah walaupun namidah masuk sunnah hai'ah seandainya itu salah tidak mencacati sholat sholat sholatnya tafsah kurang afdol itu saja ya maknanya sama ya maknanya sudah berubah tapi karena itu masuk dalam sunnah hai'ah kalau masyarakat shafi'i maka tidak batal tadi siapa lagi ya maulana waalaikum sholat tidak bisa sholat berdiri dikarenakan sakit air bisa pakai enggak kalau enggak ada yang mengambilkan air untuk dia kalau itu bisa itu jadi pengganti iya kalau tidak ada nah itu baru beralih pada tayamum dianggap seperti air enggak ada iya iya dia lagi iya belakang lu pak duko orang sakit enggak bisa wudhu bisa seperti jenazah nah jenazah kan diwudhukan boleh jadi posisinya berarti kalau bisa wudhu wudhu tidak bisa wudhu ada ambilkan air tuangkan untuk dia kalau enggak bisa lagi diwudhukan masih boleh kalau tidak bisa yang ini nah itu baru beralih tayamum kalau baiknya perempuan perempuan atau ini perempuan dengan suaminya atau dengan mahrumnya terakhir lali nanti ada pengumahan bulan september itu ada daurah tanggal 12 sampai 15 12 12 itu kemis tapi kemis sore terus jumat terus sabtu terus ahad ahadnya sekalian takblik akbar selesai september saya beritahu biar di ancang ancang biar nanti pakannya sudah siap dari sekarang saat ini orang dipikir pakan menek siap-siap 12 sampai 15 15 nya takblik akbar takblik akbar di lapangan besok rame kemis kemis sore jumat sabtu minggu ini minggunya hotpon orang orang ngaruh jeningan mau hadir enggak ngaruh disini kita malah biasa-biasa saja gitu minggu depan minggu depan tetap ada seperti biasa seperti biasa kita cukupkan kita tutup kalian doa kabratul majlis subhanak assalamualaikum warahmatullahi barakatuh pagi Terima kasih.